Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Okuri terlebih di kelas CSS ini ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai background bagaimana cara mengganti background, mengubah background lalu membuat background menjadi gradient warna atau warna yang solid serta penempatan background ketika background itu berbentuk gambar oke, kita langsung masuk ke codingannya ya pada tampilan yang kalian lihat sekarang saya sudah mempunyai satu file dengan nama index.html dan mempunyai file juga dengan nama style.css ya ini kalian bisa buat dengan klik new file disini jika kalian menggunakan Visual Studio Code dan saya juga mempunyai satu folder dan isinya ada logo Okuri ya disini untuk logo Okuri sendiri saya akan membuat gambar ini menjadi background nantinya oke, kita langsung masuk ke index.html nya kita membuat struktur html dengan menggunakan emet selanjutnya saya akan mengubah title nya menjadi background css setelah itu saya akan membuka dengan tag h1 dengan menulis hello world disini lalu saya punya tag p untuk lorem ipsum oke, contoh seperti ini ya selanjutnya kita harus mengelinkan css nya ya kita taruh css nya disini dengan tag link karena kita mau taruh css nya itu di luar ya karena ini ada di luar kita pakai link ini jika kalian masih bingung untuk penempatan css silahkan menggunjungi video sebelumnya itu ada tentang penempatan dan anatomi css silahkan dilihat selanjutnya disini kita akan menuliskan yaitu style.css untuk link ke file ini oke kita coba jalankan terlebih dahulu menggunakan live server agar website nya yang kita buat itu menjadi real time ini kita coba sandingan seperti ini ya oke selanjutnya saya akan membuka style.css ini dan disini ada sekitar 4 hal yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang background color solid gradient background image bagaimana cara memberikan background image lalu background repeat ini untuk image juga dan position juga seperti apa nah sebelumnya jika kalian kalian belum mengetahui background itu yang mana background nya adalah yang warna putih ini ya yang putih belakang ini background nya oke kita masuk ke pelajaran pertama pelajaran pertama kita adalah membuat background color kita bisa ketik disini karena bagian ini adalah semuanya body jadi kita menggunakan selektor body ya disini kita menggunakan selektor body dan kita isi dengan background color ya background color nya masih ingat ya untuk pelajaran color itu bisa menggunakan huruf contoh blue kata seperti ini dia akan berubah menjadi warna biru atau dengan hexadecimal ya misal seperti ini warnanya abu-abu atau kita bisa menggunakan color picker ya kita cari color picker disini ya kita ambil hexanya ya kita ambil hexanya ini lalu kita pastekan disini kita save selanjutnya kita bisa lihat disini warnanya sudah sesuai dengan color picker yang kita inginkan oke ini adalah warna solid ya bagaimana caranya kita membuat warna gradient oke warna gradient itu seperti apa sih kita bisa lihat disini ya warna gradient itu bisa kita lihat di gradient color picker seperti ini atau kalian bisa membuka website dengan nama cssgradient.io jadi gradient itu seperti ini ya disini kalian bisa mengubah warna yang kalian suka sesuai yang kalian inginkan menjadi seperti ini ini bisa kalian kita ketik juga warnanya bisa seperti ini oke jika kalian sudah menemukan warna yang kalian inginkan kalian bisa ambil ini ya css-nya di bawah sini dengan cara copy to clipboard copy to clipboard nah selanjutnya kita bisa pastekan disini ya kita coba hapus yang ini kita pastekan disini kita save dia akan seperti ini ya dan seperti ini nah ini adalah background yang kita sudah berikan tadi namun disini backgroundnya ternyata berulang 1 2 3 4 gitu ya kita ingin backgroundnya tidak berulang kita bisa menambahkan background repeat disini kita bisa menggunakan background repeat oke kita coba berikan disini background repeat no repeat jadi tidak berulang kita hanya membutuhkan 1 background seperti ini itu untuk background no repeat selanjutnya kita akan belajar tentang background image ini kita coba hapus terlebih dahulu kita akan menggunakan background image background image itu bisa kalian ambil dari image yang sudah kalian sertakan di folder atau di file ini di satu folder yang sama atau di folder yang lain kita bisa menggunakan background image untuk propertinya dan value-nya url dalam kurung kita bisa memanggil foldernya terlebih dahulu lalu gambarnya nama gambarnya dan ekstensinya jika menempatkan di folder yang sama kita tidak perlu menuliskan folder ini jadi folder img-nya tidak perlu dipakai oke ini kita coba save ya oke ini dia kita sudah save dan hasilnya seperti ini dia juga repeat ya jadi ketika kita ingin hanya satu saja kita bisa menggunakan apa tadi masih ingat ya background repeat lalu value-nya no repeat jadi dia hanya satu seperti ini oke kita checklist tadi ya ini sudah kita belajar background image juga sudah background repeat juga sudah selanjutnya yang terakhir adalah background position background position kita bisa klik disini background position ya background position kita bisa menggunakan background position nah di background position itu bisa kita menggunakan bottom center inherit initial left right top set dan sebagainya tinggal kalian menginginkannya seperti apa kita coba background position kita coba bottom bottom itu berarti di bawah di bawah kenapa dia tidak di bawah sekali disini karena memang ini pertama tidak repeat selanjutnya ini kontennya hanya segini jadi dia membacanya cuma segini saja jika kontennya panjang kita coba kontennya panjang ini kita copy saja kita copy kita copy kita copy kita copy kita save nah dia hilang ya dia ada dimana ada di paling bawah jadi untuk positionnya dia ada di bottom paling bawah sekali ini untuk background selanjutnya kita akan belajar bagaimana jika background positionnya ada di kiri dia akan berada di kiri seperti ini bagaimana jika center center berarti dia akan di tengah seperti ini mungkin cukup untuk pelajaran bagaimana cara mengganti background dengan color yang solid gradient dan image sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya semangat terus belajarnya dan terima kasih selamat Terima kasih telah menonton!